Ada lima perbedaan tracking dan hacking beserta manfaatnya Di kalangan pencinta alam kegiatan tracking dan hacking mulai naik popularitasnya belakangan ini Hal ini tentunya karena kedua kegiatan tersebut melibatkan berjalan-jalan di alam terbuka Meski mirip, keduanya ternyata sangat berbeda Di materi ini saya ingin mengajak sahabat alam mengetahui perbedaan tracking dan hacking beserta manfaatnya Selamat datang kembali bersama saya Ria Usman di Gap Channel Sahabat alam ada lima perbedaan tracking dan hacking beserta manfaatnya di kalangan pencinta alam atau para penggiat alam atau para penggiat kegiatan outdoor kegiatan tracking dan hacking saat ini mulai naik popularitasnya Hal ini tentunya karena kedua kegiatan tersebut melibatkan berjalan-jalan di alam terbuka atau di alam bebas di hutan kunung tamah nasional atau alam bebas lainnya meskipun ini mirip antara tracking dan hacking keduanya ternyata sangat berbeda di video materi ini saya ingin mengajak sahabat alam mengetahui lima perbedaan tracking dan hacking beserta manfaatnya supaya sahabat alam tidak salah lagi menggunakan istirahnya perbedaan tracking dan hacking tracking dan hacking memiliki tingkat kesulitan yang berbeda sehingga membutuhkan persiapan yang berbeda pula meski demikian keduanya memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan sahabat alam selain perbedaan belajari juga manfaat dari kegiatan tracking dan hacking berikut ini ada lima perbedaan tracking dan hacking sahabat alam yang pertama menjadi perbedaan perbedaan hacking dan hacking yang paling signifikan adalah tingkat kesulitan jalurnya tracking melibatkan jalur dan medan yang lebih sulit dimana penggiatnya atau para pelaku sahabat alamnya seringkali menjelajah dan membuka jalur baru contohnya kegiatan itu adalah di gunung pantai hutan dan area alam terbuka lainnya penggiat tracking harus lebih siap menghadapi segala bentuk medan sebab pada umumnya jalur baru memiliki berbagai tantangan yang sulit diprediksi selain itu jarak tempuh tracking pun cenderung lebih jauh yaitu mulai dari 50 km hingga 1000 km sementara itu kegiatan hiking seringkali menggunakan jalur yang telah ditandai jarak tempuhnya pun lebih pendek yaitu sekitar 30 m sampai 100 m ini membuat hiking lebih cocok untuk para penggiat alam atau sahabat alam yang masih pemula sedangkan tracking lebih cocok untuk sahabat-sahabat alam yang lebih memahami medan cuaca dan sebagainya dan ini sering disebut dengan mendaki gunung berikutnya dari perbedaan tracking dan hiking adalah durasi dari waktu karena tingkat kesulitannya lebih tinggi tentunya membutuhkan waktu lama aspek membuka jalur saat tracking juga memberikan berbagai tantangan yang membutuhkan waktu untuk dapat diselesaikan selain itu jalur yang panjang juga menjadi salah satu faktor penentu waktu tempuh pada akhirnya kegiatan tracking dapat memakan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan lain hanya dengan kegiatan hacking kegiatan ini hanya memanfaatkan jalur yang sudah ada dan bersifat bersifat lebih santai hampir mirip dengan kegiatan jogging umumnya kegiatan hacking hanya memakan waktu beberapa jam hingga hanya terkadang hanya sehari berikutnya dari perbedaan tracking dan hacking adalah peralatan tracking memerlukan banyak peralatan dan perlengkapan terutama seperti tas keril yang mampu menampung setidaknya 50-60 liter barang selain itu sahabat juga perlu menyiapkan peralatan seperti makanan minuman tenda kompas peta medan sleppy make dan kotak pediaka bahkan perlengkapan masak-memasak tak hanya itu pesawat alam juga harus mempertimbangkan medan aksesibilitas jalan kondisi cuaca serta kebutuhan fisik bahkan mental pastikan untuk membawa pakaian yang sesuai dengan cuaca di lokasi tujuan untuk pakaian atau orbit usahakan tertutup agar terhindar dari gigitan serangga dan luka gores sementara itu kegiatan hacking membutuhkan peralatan dan perlengkapan yang lebih sedikit ransel atau carrier yang sahabat alam bawa cukup memiliki kapasitas 25 sampai 50 liter sahabat alam cukup membawa air minum makanan ringan pakaian ganti dan jangan lupa untuk menggunakan sepatu hacking atau bisa juga sepatu seperti yang digunakan para penggiat alam seperti mereka-mereka yang melakukan trial running namun jika sepatu alam pada saat hiking juga ingin berkema atau camping pastikan juga untuk membawa tenda atau kantong tidur atau slabbing bag atau cukup membawa playset untuk suatu saat terjadi hujan di saat perjalanan hacking keempat dari perbedaan kegiatan tracking dan hacking adalah akomodasi perbedaan tracking dan hacking selanjutnya ada pada akomodasi pada saat tracking sahabat alam cenderung harus lebih pandai menyesuaikan diri dengan medan dan cuaca terkadang sobat alam harus memanfaatkan berbagai tempat berteduh lain selain tenda sebagai contoh sobat alam dapat memanfaatkan gua dibanding harus berguyur hujan di dalam tenda berbeda dengan kegiatan hacking yang memiliki berbagai tempat pemberhentian yang lengkap dengan fasilitas tertentu jalur yang ada memang sudah dibuka untuk umum sehingga sobat alam dapat beristirahat di berbagai pos yang tersedia bahkan jika harus bermalam terdapat kaya khusus camping dengan keamanan yang terjamin yang kelima terakhir dari perbedaan tracking dan hacking adalah tujuan kegiatan pada akhirnya kedua tipe kegiatan tersebut memiliki tujuan yang berbeda kegiatan tracking lebih cocok bagi para petualang yang ingin mencari jati diri di tengah perjalanan pasti akan ada banyak momen untuk mengasah kemampuan dan menemukan berbagai potensi diri sementara itu kegiatan hacking ada kegiatan yang cenderung lebih santai dan bersifat rekreasi dan kegiatan ini pun cocok dilakukan dilakukan bersama teman-teman maupun keluarga hacking adalah kegiatan tepat untuk menghabiskan quality time dan menjauhkan diri dari hirup pikuk perkotaan atau kejenuhan sebat alam bekerja sehari-hari berikut adalah manfaat dari kegiatan tracking dan hacking yang pertama adalah mengurunkan risiko penyakit jantung kegiatan tracking maupun hacking tentunya juga identik dengan kegiatan berjalan dengan berjalan sahabat alam bisa meningkatkan fungsi jantung serta tekanan darah selain itu studi dari Center for Disess and Prevention menemukan bahwa berjalan minimal satu jam sehari dan lima hari dalam seminggu dapat mengurangi risiko stroke hingga 50% yang kedua dari manfaat kegiatan tracking dan hacking adalah bisa membakar kalori ingin menurunkan berat badan secara optimal tracking dan hacking adalah kegiatan yang tepat untuk membakar kalori dengan maksimal kegiatan hacking bisa membakar setidaknya 440 sampai 550 kalori per jam dalam beberapa jam saja sahabat alam bisa membakar kalori secara berkali-kali lipat bayangkan jika sahabat alam melakukannya secara rutin sahabat alam dapat menurunkan berat badan dengan cepat bila sahabat alam yang sering mendaki bunuh sampai 3 hari 2 malam bisa sahabat alam cek di pergelangan biasanya akan terasa surut disitulah sahabat alam bisa mengecek dan membutikan bahwa khususnya kegiatan tracking sahabat alam bisa mengalami turun berat badan berikutnya yang ketiga dari manfaat kegiatan tracking dan hacking adalah meningkatkan kebuburan tubuh selain membakar kalori tracking dan hacking juga dapat membantu sobat alam mencangkan dan membangun kekuatan otot termasuk di bagian paha betis dan pinggul tak hanya itu saja banyak melakukan tracking dan hacking juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dengan membiasakan diri melewati medan yang menantang atau curam sahabat alam juga dapat meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh jika tubuh lebih bugar pastinya sahabat alam tidak lagi mudah lelah dan mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan maksimum yang keempat dari manfaat kegiatan tracking dan hacking adalah menurunkan stress ya bisa menurunkan stress meski terdapat beberapa perbedaan antara tracking dan hacking keduanya adalah kegiatan yang umumnya sahabat lakukan untuk melepas stress jauhkan diri dari belenggu rutinitas sehari-hari dengan terjun ke alam bebas hal ini dapat membantu mengalihkan pikiran sahabat alam dari kekhawatiran sehari-hari dan menggantinya dengan perspektif baru yang positif terakhir dari manfaat kegiatan tracking dan hacking adalah bisa meningkatkan kesehatan tulang jika sahabat alam melakukan kegiatan tracking atau hacking pada pagi hari tubuh sahabat alam akan terpapar sinar matahari yang mengaktifkan vitamin D sementara vitamin tersebut berguna untuk menyerap kalsium jat kalsium berperan besar dalam meningkatkan kesehatan tulang dan gigi juga mendukung sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan kesehatan jantung jadi pastikan untuk memulai kegiatan tracking dan hacking saat pagi hari oke oke sahabat alam itulah tadi lima perbedaan kegiatan tracking dan hacking beserta manfaatnya tentunya dengan materi ini sahabat alam bisa menjadi referensi bahwa apa yang sahabat alam melakukan mendaki gunung atau berjalan santai tracking atau hacking selain ada lima perbedaan yang terpenting adalah manfaat dari kegiatan tracking dan hacking semoga bermanfaat namun buat sahabat alam yang baru bergabung di GAP channel saya mau dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di GAP channel saya Hidya Usman bersama GAP channel salam kali salam selamat selamat sub indo by broth3rmax